Intro Halo Pemisah Adip Dewan, berada lagi bersama saya Arifi Kali ini kita akan ke daerah, tepatnya di Kecamatan Siantan Gilir Nah temennya ini yaitu di Desa Wajo Nah hari ini kita akan ke tempat salah satu wisata di Wajo ini Yaitu adalah Jungkat Resort Nah mari ikutin kita ya Wisata Pantai Jungkat Resort merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kalimantan Barat Lokasi wisata ini terletak di Kecamatan Siantan Gilir, Kabupaten Mempawah Jungkat Resort tidak jauh dari Kota Pongtianat Hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 menit Baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Bisa membawa keluarga besar maupun kerabat untuk berliburan ke Jungkat Resort Halo guys, nah jadi kita sudah berada di dalam resortnya Jadi ini wahannya asing banget Nah kalian bisa menikmati beberapa pilihan wahannya Jadi disana itu kayak ada motor kayak banyak mobil, semi-mobil Tetapi pakai engkul kaki, kayak sepeda Nah kemudian kalian juga bisa menikmati beserta lautnya Yang berupa kayak pelampung yang engkulan gitu Nah kemudian disini juga menyediain beberapa jenis makanan Dan kalian juga bisa selain ini Kalian juga bisa melihat pemandangan di tepi laut Nah jadi ini lumayan ramai ya pengunjungnya Nah pertama di hari libur tanggal merah Atau di hari akhir pekan seperti satu dan minggu Nah diharapkan untuk kalian yang untuk liburan, refreshing Atau membawa keluarga Nah disini cocok banget Nah karena ini untuk orang-orang yang berkeluarga nih Cocok banget sesananya Jadi banyak wahannya bermainnya untuk anak-anak Nah mari lanjut kita ke bagian tepinah Harga tiket masuk ke Jungkat Resort cukup murah Masuk lokasi, pengunjung akan dikenakan biaya parkir Sebesar 2.000 rupiah bagi pengendara motor Untuk kendaraan mobil dikenakan sebesar 4.000 rupiah Memasuki area resort pengunjung akan membayar lagi sebesar 10.000 rupiah Bagi orang luasa Dan 5.000 rupiah bagi anak-anak Halo guys Nah jadi kita udah sampai di daerah yang masuk ke dalamnya kan Nah ini kita ada tempatnya di tepian lautnya Nah suasana disini enak sekali Nah sayangnya saat ini cuaca agak sedikit mendung Gak ada gerimis Nah tapi untuk teman-teman walaupun mendung dan gerimis Disini juga menyediain tempat yang susananya masih mendukung Walaupun dengan gerimis Nah apalagi kalau misalnya malam hari Disini sebenarnya agak lebih romantis Karena ada lampu-lampunya yang akan menyala Jumat resort wisata yang menyediakan lokasi danau buatan yang indah Dimana danau buatan ini cocok untuk anak-anak bermain mobil air engkor Sedangkan di tempat danau ini disediakan juga pondok homestay Cocok untuk menikmati hidangan kuliner Sehingga terkesan wisata ini lebih ramah lingkungan Oke guys nah selain menikmati pemandangan yang tadi Sambil menikmati sore hari Menjelang maghrib Nah kalian juga bisa sambil menikmati makanan yang ada disini Disini lumayan banyak dari menu kayak ada ayam bakar Ayam goreng Ada menu tambahan seperti air kelapa Dan juga bisa menikmati jangkuk bakar dan jangkuk Jadi kalian yang harap kalian untuk datang kesini di akhir pekan Danau buatan yang terbentang di tengah-tengah Jumat resort ini menambah keindahan lokasi ini Yang dapat memanjang bagi anak-anak untuk bermain Selain itu Jumat resort bersebelahan langsung dengan laut Sehingga anda juga bisa menikmati pemandangan laut dari tepian Jumat resort Keindahan tempat dari Jumat resort memang sangat bagus untuk bersuah foto Saya pun tidak ingin ketinggalan momen Dengan mengambil foto-foto selfie di spot terbaik Jumat resort Apalagi jika menjelang senja Lokasi wisata Jumat resort sungguh sangat indah Di lokasi wisata ini juga tersedia beraneka macam kuliner khas Melayu Seafood dan aneka macam lainnya Dan harganya pun terjangkau Sesuai dengan kemampuan isi kantong pengunjung Untuk hari biasa Senin sampai Jumat Pelola Jumat resort lebih memanjakan pengunjung dengan makanan kuliner seafood Sedangkan pada hari libur Sabtu dan Minggu Menyediakan prasmanan dengan ala khas Sunda Dan lebih banyak menu makanan ala desa Awalnya konsep dari Jumat resort ini Lebih banyak adopsi wisata Bali Yang menenjolkan pantai dan laut Serta taman yang mengarah ke laut Sehingga memanjakan pengunjung di saat liburan Baiklah teman-teman Tadi kan kita udah jalan-jalan Saat ini saya lagi bersama dengan Bapak Edi Bapak Edi ini merupakan direktur utama dari Jumat resort ini Lagi kita diputani Bapak Edi Pak, bisa ceritain bagian mana Awalnya awal sejarah penggilaan dari risetnya Jumat resort ini sebenernya pertama Bukan namanya Jumat resort Dulu namanya Jumat rumah sih Atau disebut sama orang dari Jumat Namanya pantai berbunuh ya Dari itu Melalaman saya Setelah melalaman Melalaman Roswell Pada tahun yang kemarin Pada saat itu kami Sebenarnya membuat dari depan Masuk ke dalam Masuk ke gila Makanya namanya Jumat resort Masuk ke gila yang sampai sekarang Masuk ke dalam Masuk ke gila Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax